Pembalap Repsol Honda Mark Marquez menyatakan siap menderita untuk kembali berjaya pada MotoGP 2023 Akan tetapi Marquez juga cukup realistis dengan melihat gambaran pada dua tes pramusim yang masih jauh dari harapan Honda belum bisa memenuhi keinginan The Baby Alien dalam dua kesempatan tes resmi Pada tes sepang lalu, Marquez menyebut RC213V sama saja seperti musim lalu setelah tak banyak mengalami perubahan Marquez masih bersabar dan memberikan waktu kepada tim untuk meningkatkan pengembangan motor untuk digunakan pada tes Portimao Sayangnya Honda masih belum mampu memuaskan ketika pembalap andalanya itu tidak merasakan peningkatan yang signifikan Si semut servera bahkan sudah mengarah ke pasrah ketika akan menghadapi balapan pembuka yang akan digelar di sirkuit Algrave Portimao pada akhir pekan ini Niat saya adalah berjuang untuk meraih hasil maksimal pada musim ini namun juga sedikit realistis Tahun ini sangat panjang Anda harus selalu realistis dan balapan pertama tidak terlihat seperti yang terbaik Tapi kita lihat saja nanti Meskipun begitu tidak ada kata menyerah dalam kamu sang juara dunia delapan kali itu Marquez menjelaskan bahwa prioritas utamanya mendorong ke arah yang lebih baik bersama-sama untuk keluar dari periode sulit Honda Saat ini kami harus bersatu, memberikan 100% dengan apa yang kami miliki, terus bekerja di bidang masing-masing Elektronik, mesin, salsis untuk mencapai sesuatu yang lebih Ini bukan saat yang tepat untuk marah, tetapi juga untuk lebih bersatu dari sebelumnya untuk mencapai hasil maksimal Sudah tiga musim Honda mengalami periode pasang surut Setelah ditinggalkan pembalap andalan mereka, Marquez usai mengalami kecelakaan fatal pada MotoGP Geras tahun 2020 Namun musim ini menjadi kesempatan bagi Marquez bersama Honda untuk kembali tampil menggigit di lintasan Marquez membutuhkan keajaiban dari Honda untuk meningkatkan performa RC21 di Kelvin Walaupun Marquez juga cukup tidak percaya dengan apa yang dialaminya saat ini Dan siap untuk mati-matian demi meraih kemenangan Enam tahun lalu tidak pernah terlintas di benak saya untuk tidak bisa menang Sekarang di MotoGP, Anda lebih bergantung pada motor setiap saat karena aerodinamika telah berperan Kami harus beradatasi dan mencapai 100% Saya bersedia untuk menderita, tutur Marquez Musim ini sangat panjang dan Anda harus percaya sampai akhir Tujuannya adalah untuk memperjuangkan posisi di depan Sementara itu, rekan baru Marquez, Juan Mir, membeberkan perasaannya menjalani debut bersama tim Repsol Honda di MotoGP 2023 Akhir pekan ini akan menjadi akhir pekan yang spesial untuk mantan pembalap Suzuki itu Pasalnya, dia akan menjalani debut pertamanya bersama tim Repsol Honda Yang merupakan tim kedua yang dibelanya di kelas utama MotoGP Juara dunia MotoGP 2020 itu mengaku sangat senang Bakal mengarungi kompetisi musim ini bersama Honda Prestasinya juga tidak perlu diragukan lagi Bahkan bisa dibilang Honda adalah pabrikan tersukses di MotoGP Meski demikian, dalam 3 tahun terakhir mereka mengalami penurunan performa Menyusul pembalap andalanya Mark Marquez yang sering cedera Manajer Repsol Honda, Alberto Puig Mengakui kemajuan RC213V dalam tes pramusim masih belum cukup Timnya harus bekerja ekstra keras sebelum MotoGP 2023 bergulir di Portimao, Portugal Honda menyelesaikan tes pramusim resmi lebih dari 0,8 detik di belakang Francesco Bagnaia Yang membukukan 1 menit 37,968 detik Johan Mir, Mark Marquez, dan Alex Rins menghuni peringkat ke-13 sampai ke-15 dalam klasmen Catatan waktu di kisaran 1 menit 38,7 detik dan hanya dibisahkan 0,02 detik Ini menunjukkan bahwa Honda kesulitan mengekstrasi motor tersebut Kondisi itu tak hanya membuat para pembalap gelisah dan pesimis Menatap MotoGP Portugal, Puig pun juga ikut gurusar Kesimpulannya begini, kami telah membuat langkah tetapi tidak cukup Dalam artian bahwa kami jelas harus meningkatkan diri kami Sudah tahu itu Kami telah mengesampingkan banyak hal yang kami pikir akan berhasil Tapi ternyata tidak Dan ada hal lain yang berhasil bagi kami Untuk pertanyaan Anda tentang bagaimana saya melihatnya Ya, jelas kami tertinggal setengah detik 6 persepuluh dari mereka yang ada di depan Yang mana kami harus meningkatkannya dengan jelas Ini rangkumannya agar jelas dan kami tidak bersembunyi karena waktu adalah waktu Lebih lanjut, melihat Mark Marquez yang telah pulih sepenuhnya dari aspek fisik Dan dengan pekerjaan yang dilakukan di musim dingin oleh Honda Pertanyaannya adalah Apakah perlu meningkatkan dalam jangka pendek dan menengah? Kejuaraan dunia dimulai pada 26 Maret di Portimao Dan hingga tes berikutnya Yaitu tes di Jairos pada 1 Mei Kami harus menggunakan apa yang kami miliki Kami akan mencoba dengan apa yang kami miliki untuk memaksimalkannya Di setiap balapan di level set up motor Bukan dengan suku jadang baru Puig menjelaskan Namun memang begitulah adanya Kami ingin menemukan solusi yang lebih baik Bukan berarti kami menganggapnya mustahil Tujuan kami adalah mendapatkannya dan mencoba memiliki motor seperti yang kami inginkan Lalu jika kami mengatakan kepada Anda hari ini Bahwa kami sudah memilikinya Itu tidak masuk akal karena itu tidak benar Kami harus tetap bekerja dan itulah yang akan kami lakukan Di sisi lain yang tidak bisa ditawar bagi manajer tim Honda adalah meragukan Bahkan untuk sesaat Keinginan dan motivasi Mark Marquez untuk terus berjuang Mark Marquez selalu memiliki motivasi Selalu Jika ada sesuatu yang tidak kurang darinya Itu adalah keinginan dan motivasi Tidak ada jenis pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan pilot Sementara itu selain Mark Marquez ada juga Juara dunia lain yang memulai debutnya di garasi Honda Yaitu Johan Mir Saya merasa sangat menarik Dia bekerja dengan sangat baik Dia datang sebagai pembalap baru Tetapi dia adalah pilot yang sangat metodis Sangat reflektif Dia memikirkan banyak hal Dan dia tidak gugup Dia memiliki karakter yang sangat tepat untuk ini Dia seorang analis Dia sangat memikirkan segalanya Dan terbukti Dia memiliki potensi untuk melaju dengan cepat Tapi dia memiliki motor yang sama dengan Mark Marquez Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia juga melakukan hal yang sempurna Pukas Alberto Puig